Melalui akun media sosial TikTok, Treni underscore Vitriana membagikan kisahnya bertemu sang saudara kembar usai berpisah 24 tahun. Dua wanita kembar ini yang terpisahkan karena mitos dari orang tua mereka kemudian disatukan lewat media sosial. Pada tahun 2019, ketika media sosial TikTok sedang melejit, Treni secara tidak sengaja bertemu dengan sang saudara kembar Trena. Saudara kembar tersebut bisa bertemu berkat bantuan warga net yang mengungkapkan kemiripan mereka. Ternyata benar, Trena dan Treni adalah saudara kembar. Dua wanita kembar ini lahir pada tahun 1995 dengan nama Trena Mustika dan Treni Mustika. Mereka terlahir dari orang tua yang diketahui perantau asal Jawa di Ambon, Maluku. Mereka lahir sebagai anak ketujuh dan delapan dari sembilan bersaudara. Kelahiran Trena dan Treni menjadi kebahagiaan sekaligus kekhawatiran bagi orang tua mereka. Kala itu, bayi kembar ini kondisinya sakit-sakitan. Orang tuanya yang masih percaya dengan mitos untuk menyelamatkan nyawa keduanya satu-satu cara yakni dengan memisahkan bayi kembar tersebut. Treni diadopsi oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki anak sewaktu itu. Treni dibawa orang tua angkatnya tinggal di daerah Blitar, Jawa Timur. Sedangkan, Trena tetap diasuh oleh orang tua kandungnya di Tasik Malaya, Jawa Barat. Trena yang kala itu mengetahui lebih dulu bahwa dirinya sudah menemukan sang kembaran langsung memberitahu orang tua. Sang ayah langsung menghubungi Treni untuk menjelaskan kejadian sebenarnya. Trena dari sana tersadar jika orang yang menduetkan video di TikTok tak lain saudara kembar dia. Dalam unggahan video di akun TikTok Treni, mereka sudah beberapa kali bertemu. Tak jarang mereka membuat konten TikTok bersama. Dua wanita kembar ini rupanya tak hanya mirip dari segi kecantikan wajah. Namun, mereka mempunyai kebiasaan, hobi, dan gaya berpakaian yang mirip. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.